Intro Brother, sekarang saatnya kita mainkan Ini bisa dibilang quiz Tapi juga sebenernya bukan quiz juga Pokoknya namanya Survei Pembuktikan Survei Pembuktikan Aku ingat banget deh dulu nih Pernah menangan aku ya Survei, diundang terus tempat tidur Pastinya dapet ya Itu sama SMA 6 dulu Kan, kita pagi jam 6 udah nunggu Itu ke lompok SMA Wah itu family serah top banget Yes Bikin lagi dong Tenang aja, ada yang lain Family seribu Top Mantap Jadi kita mainkan permainan ini Sebenernya aku kasih pertanyaan Nanti Brother tinggal jawab aja Bisa pilihan, tapi belum tentu juga Sebenernya simple-simple aja Jadi dari pertanyaan ini, orang akan nanti Begitu selesai Sepuluh atau lima belas Orang lebih tahu tentang siapa sebenernya Sandro Oh Cucu Survei Pembuktikan Survei Pembuktikan Oke Pertanyaan pertama Ready ya Yang tengah tadi Angsaan Gunung Ya Atau pantai Eh Gunung Gunung Lebih suka gunung Kenapa Ya Mungkin Apa namanya Mungkin kali Aku memang mendapatkan Satu Suasana hidup Dan inspirasi yang bagus Kalau di udara yang memang Oh udaranya Fresh Dingin Ya Dan aku seneng dengan Pohon ya Oke Hutan Gunung beneran ya Gunung Yes Oke 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 Kedua Ganjar Prano Atau Anis Baswedan Waduh Berat juga nih Tapi Rasanya Ganjar ya Kenapa Ehm Saya ngikutin Ehm Mas Ganjarnya Saya panggil mas aja lah ya Iya 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 Umur hampir sama ya Iya 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 Bukan baru gitu loh Mas Ganjar Oh gitu Kenal udah lama ya Beliau kan dulu sering Ehm Dari apa Ehm Satu partai ya Suka di televisi kan Pengemat politik Jadi Saya kenal Mas Ganjar dulu lama Dan selalu mengikuti Dan dulu saya seneng aja gitu Wah ini Ehm Orangnya Ehm Cara berpikirnya Ininya bagus Oke Dan akhirnya jadi Sampai jadi gubernur Ya sampai hari ini ya Kemarin waktu di konser saya sih Kita tunggu Pak Ganjar Tapi kemudian dia sibuk Yang di mana? Semarang Oh Semarang WA aja Tanya Tanya aku dong Tanya 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 Mas Ganjar mungkin lebih Sudah Lebih Aku kenal lama Lebih lama ya Oke Good Pertanyaan ketiga Dangdut atau Keroncong? Dua-duanya sih hampir sama ya Karena punya tingkat kesulitan yang Sama-sama sulit ya Tapi karena dulu Sorry banget aku itu juga Menang-menang radio Keroncong Oh serius? Keroncong Pernah nyanyi keroncong Kan lu harus Pernyanyi pop untuk festival Harus bisa Ini lagi gak enak nih Ini ya Apa namanya? Cuara ku lagi gak dapat Rangkaian Rangkaian Melati Yang ku Rongce Setiap hari Aku dulu pemenang keroncong juga Kan Sanotomin itu Kalau di televisi Sering-sering disi Bagu Irama Keroncong Gitu loh Tapi di Keri ya pasti ya Tiveri kan Waduh Langganan Ada tuh Irama Keroncong Pastinya ada lagi ya Keroncong itu ya Sekarang orang lebih seneng Kpop malunya Betul-betul Keroncong itu Teknik yang Warisan Dan gak gampang loh Gak gampang Dibawah sinar Bulan Purnama Teknik Tiveri 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 Apalagi kalau Keroncong lagi Keroncongan Terutnya Susah Rasanya Keroncong bukan hal yang Sulit Dangdut juga It's our original song Kalau bener-bener Dijaliin dengan bagus Juga gak gampang ya Gak gampang Wow Cengkok Cengkoknya itu Dan gak semua orang bisa punya Tapi Kalau terbakar api Kalau tertusuk Durimu Ya Masih Dapat Kutan Tapi Ini Sakit lagi Sakit Kecewa Karena Cinta Cinta Sulit Sulit juga Dangdut Ya Oh Lengkau Lengkau Gitu Oke jadi Memang itu pilihan yang sulit ya Guys Tapi Guys itu Dangdut Keroncong itu Itu sesuatu yang sangat luar biasa Warisan Portugis Keroncong Oke berikut Keroncong Jadi kalau di saya Di orang Batak nih ya Hutapea Tobing itu satu rumput Satu rumput Satu rumput Ya Satu rumput Satu Diberasa juga ada kan Satu Gak ada Gak seperti di Batak Batak rapi Rapi gitu loh Jadi Hutapea Tobing itu kan kita Kuta Galung Apa itu Satu rumput Satu rumput Si Tompul Mama saya si Tompul Jadi itu tulang saya Tulang Ini berat ini Milih yang satu Yang satu rumput Yang satu tulang saya Oh gitu Orang Batak itu tulang itu hula-hula Hula-hula Itu raja Harus dihormati Harus ya Ketemu aja harus Harus hormat Kan itu hula-hula Namanya raja ya Raja Ya karena mamaku Boris ditumpul Aku harus pilih Hotbah Hotbah Harus Harus pilih Hotbah Ini bukan ini ya Maksudnya Bukan apa ya No hard feelings ya Bukan masalah pribadi Ya karena Secara pribadi Tulang Hotbah thank you banget Terima kasih mohon lihat Tulang pernah bantuin saya Oh Dalam satu kasus yang sangat Luar biasa Kalau sama Bang Hotman Belum pernah dibantu Belum Tapi saya seneng banget Dengan Bang Hotman Aduh dia Belum pernah dibantu Mungkin dikenalkan dengan Cewek cantik Belum ya Bang Hotman Ini juga Aku suka banget lah Itu bener-bener Semangat Wah seru-seru banget deh Gayanya Gayanya semua Kasih maju terus Keren banget Keren banget Keren banget Hebat Hebat Maju terus banget Mantap Oke Sepatu atau baju Wah udah pasti dong Dato Tobing Sepatu hahahahahaha jangan kaya orang susah lu belum liat koleksi gue sepatu 10 lemari ada ya sepatu emang Sandro kan dari dulu agak agak ini ya aku emang seneng sepatu dari dulu ya ini juga salah satu konsumen enggak juga dari asal ya tapi banyak banget yang gak kepake juga tapi aku suka kok memang lu ya, sama lah mas Sonny juga dari dulu sepatu enggak juga sih gue Rony, Sonny tuh wah kalo udah sepatu jangan tanya, kenapa ya artis begitu ya iya pernah bilang loh kan yang diliat sepatu kan kalo celana dalam gak diliat gue mau tau gak celana dalam gue kan gak bisa gak mungkin sekali sekali mas kepergok ya, ih gila keren banget loh tapi emang sepatu kepergok celana dalam gimana maksudnya kepergok nyontek tapi emang sepatu aku sih emang gak bisa ngeliat sepatu sama langsung kita sepatu kita emang hobi banget karena inovatif ya sepatu dia warnanya kita makin apa makin pede kalo pake sepatu yang keren kan iya betul aku kan orangnya kan sekarang jadi begini dulu kan multi color kan aku maksudnya? ya kan aku kan berani pake jas ini 4 warnanya oh iya 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 kan itu gue oh gak heran makanya iya sepatu gue merah iya sepatu gue merah iya iya pelangi-pelangi sekarang karena anakku marah kalau jangan sama aku tolong pas sepatu merah jangan dipake ini udah berubah nih dulu gak berani ijo coba buka dulu ijo kulinya sepatu merah gak boleh pake? gak boleh, jangan pake sepatu merah pak boleh lah sepatu merah, sebelahnya putih jadi sepatu putih cinta banget NKRI ini sepatu emang identik banget ya seru ya oke berikutnya ya baru tanyaan berikut sampe mana tadi tuh seru nih inget family 100 nih waktu kita dulu tuh survei membuktikan oke cuci sendiri atau laundry? laundry pasti itu mister laundry man gak suka cuci sendiri? gak ada waktu? gak ada, gak mau memang ada sih temen yang suka cuci tapi aku gak ya aku laundry ya ada yang bilang gue alergi kalo ketemu ini kalo kena air detergent gitu iya iya tangan gue langsung keletek kata kulitnya ada gak gitu tapi ada tiga laundry, satu yang 4 mil, satu yang setelah 4 mil, satu yang hari-harian itu baju hari-hari juga laundry ya? laundry lah rata-rata tapi kalo ya laundry, sampe saat ini laundry kalo baju hari-hari ya gitu lah deket rumah banyak laundry satuan atau kiluan ya? satuan dan kiluan kiluan tetep, satuannya tetep, tapi satuannya tempat lain oke, beda-beda ya karena memang beda-beda juga kan ya kita gak bisa cuci sendiri ya bajunya rada-rada bagus ya jangan lah gitu kan oke kenapa ya pertanyaan ini berupa laundry ya? tanda tanya buat saya ini dia kan kena EZLO oh kena ini dia support yang acara ini disupport oleh EZLO oke, kita harus dukung pertanyaan berikutnya menikah lagi atau duda? menduda? wah ini gak bisa dijawab ini sulit ini kalau ini sulit, semua saya serahkan sama Tuhan kalau memang masih ada kalau masih Tuhan berkenan kalau memang sudah tapi ada gak keinginan? pasti ada, ya apalagi kadang-kadang semua itu gak bisa diambil sendiri solusinya ya tapi belum-belum ketemu atau memang saya masih lebih percaya di masa yang saya sendiri juga begini kan ada banyak yang saya dapat happy anugerah iya karena saya sendiri karena mungkin saya gak bisa bersosialitas seperti sekarang ini ya berkomunitas seperti sekarang ini kalau dulu saya tidak sendiri mungkin kan ini 24 jam jam 12 malam masih disana komunitas ini, besok disini sorry disini wuh kalau ada pasangan jam 9 telfonnya dimana? betul sejam lagi telfon lagi dimana ya? haaa haaa ya mungkin ada plus minus tapi kalau memang berjodoh ya itu mungkinnya kita tapi kalau kriterial pasangan kan beda kan? lubang-mengeri ya betul ya betul ya betul ya betul ya betul ya betul Soda teman justru Gak harus cewek? Ya harus cewek lah Yang penting kan support Apapun juga Betul Semua harus di support Karena masa-masa ini udah gak bisa kalau sendiri Harus ada yang support Apalagi kalau misalnya bikin kita jadi malah Aduh kok jadi begini nih Mendingan gue sendiri aja gitu kan Sementara ini masih ingin support anak dulu Anak udah menikah dulu? Belum ya mudah-mudahan Ya udah punya temen jadi Kalau bisa saya sekarang Sekarang anak dulu deh gitu Nanti kalau udah menikah anaknya terus punya cucu berarti kan Ya lucu juga Jangan pake sepatu merah itu Itu dia maksudnya Lu udah punya cucu sekarang Opa ST Yang penting happy lah semua ya guys Happy, happy, happy Kalau seru-seru aja Harus stop Ini tadi kita diskonsultasi kesehatan Meriam Melina Atau Nia dan Nia? Oh Dua-dua punya ini nih nih ya Kekurangan punya kelebihan gitu ya Secara berteman memang Nia yang Yang memang berteman paling lama ya Nia ya Mer sampe sekarang masih berteman Mer prestasinya memang Kesibukan dia yang luar biasa gitu ya Ya saya mungkin Nia ya pasti dong Ya Nia kan Sangat support ya Sangat support dan juga Artinya kita udah kayak keluarga, kayak saudara kan sebenernya Dengan keluarga Nia, keluarga saya Nia juga kita tuh Apa ya Bener-bener seperti saudara Sering gak sih kirim-kiriman kue, makanan? Kirim-kirim duit jarang Kirim-kirim duit jarang Besok-besok kirim ke silang Kirim-kirim duit jarang Kirim-kirim duit jarang ya? Kalau orderan mungkin sering ya? Ya pasti Pasti Ya kalau acara juga Kalau kita yang tampil, memang saya sama Nia tuh punya chemistry sama di panggung mungkin ya Oh di palu Oh di panggung? Kupi gue harus di koreknya Kalau berdua ada tampil, emang Kenapa biasanya lagu yang di nyanyi berdua itu? Banyak ya Lata-rata yang paling asik banget Biasanya kita buat lagu Batak tuh Anak Kura Bucu itu Itu emang jerit-jerit Itu lebih Batak dari Batak Terus aku masuk suara 3 nya Suara 2 nya siapa? Suara 1 nya aku 3 Suara 2 gak ada? Nanti aku lah suara 2 Boleh bergabung Karena itu kan juga ada mobil yang Insya Emang Tidak ada 2 nya Nah 2 nya disini Gitu Oke Papa tambah oke pak Oke Oke Yang berikutnya adalah Hong Kong Atau Singapura Oh Singapura Singapura ya? Oh Singapura Wah aku ke Singapura kan Perusahaan Aku di Singapura Singapura tuh Oh iya iya perusahaan Kedua Dari zaman dulu emang Singapura Terus Bulak balik juga Dan Gak tau ya Suka aja kotak Yang paling ya cuman Di sitian Oh cek Ya banget Tapi Apa ya Suka aja Singapura Suka banget Soalnya ada yang bilang Singapura gitu-gitu aja Emang gitu-gitu aja Aku kadang-kadang datang pagi pulang malem udah Berangkat pagi dapat batam kan Setelah Singapura Perusahaan itu pulang Malem Dan temenku bilang Kalau di Singapura harganya Lebih mahal Emang gitu Tapi emang Untuk kalangan-kalangan khusus ya Seperti Brother SK ini Memang Harus lebih mahal Aku sih gak tau kenapa ya Singapura malah carinya Dapetnya gak mahal-mahal juga tuh Oh gitu Lagi sale soalnya Eh kalau datang kesana Berarti kalau di sale tuh kayak Desember Surga itu Itu sale-nya bener-bener sale ya Iya Pak Betul-betul 50% 50% Betul Singapura tuh Tapi udah 2 tahun lah gak ke Singapura Oh udah 2 tahun gara-gara Covid-19 Iya Rasanya yang paling seneng itu Yang kenapa ke Singapura Bukan lewat bandara Lewat Batam Seneng banget itu Oh gitu Yang ferry itu Oh iya 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 Kan cuma setengah jam kalau nggak salah ya Enggak 45 Iya iya Enak kenyeberan gitu Sampai disitu pagi breakfast dulu kan Di Vivo Betul Di Marina itu breakfast Deket Sentosa juga kan Deket Sentosa dulu baru ke Marina Aku punya langganan restoran di Lantia 2 itu Oh Kalau pagi itu telur setengah matang Roti bakar Sama kopa sus Oh gitu? Kopi panas susu Itu langganan Aku tuh bisa bulak-bulak itu Gue bilang memang ada kantor di Singapura Di Singapura Jadi udah Itu bulak-bulak-bulak-bulak Asik banget Oh Singapura enak Malah ya Ketemu makanan Apa namanya Ketupat sayur Itu malah Aku udah coba dimana-mana yang paling enak Singapura Kok gitu Di belakang Paragon Yang untuk Singapura ya Oh bukan Artinya disini banyak kan Ketupat sayur Oh dibanding disini juga ada disitu lebih enak Disana enak banget Luar biasa enaknya ketupatnya Ketemuan gitu-gitu kan Ya kan Ada makan Padang juga kan Di Paragon juga Di Paragon juga enak Tapi Padangnya bukan enakan disini kalau Padang Aku sih di Tambu Amas gitu ya Tambu Amas Itu yang di Paragon Itu yang di Paragon Enak banget itu Luar hal ya Kapan gak kita kesana ya Itu kan Kita kumpulin teman-teman Ayo kesana kita Seru Itu enak tuh Gue makan di Lu Pasad Makan di Newton Oh Newton seru Rame Semua enak Singapura makan Cuman aku pernah terakhir kesana itu Gue bingung kan Gue pesen rojak Oh Rojak kan Kok ini Bapak Nyayu Ting Ting Rojak 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 rupanya Lulusannya rojak Mungkin karena gini Aku kan kecil di Medan Oh di Medan Jadi kita tuh orang Medan itu Apa-apa pasti kibatnya Singapura kan Iya iya Karena deket sekali Jadi kita dulu beli selai kacang itu Jem Singapura 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 lah ya Jadi stay Singapura sama lah Mee Gala macam kan Kwe Chow Singapura Kerang Kerang Jadi Singapura lah Singapura lah Singapura lah Singapura lah Tawa yuk Angkel Iya Asik asik Oke Udah 9 ya 10 kali ya sekarang Oh gitu ya Satu lagi Satu lagi apa nih Lo cinta Maya Atau Luna Maya Hmm Aku senang pribadi Luna Maya ya Oke Luna Apa yang disukai dari seorang Luna Kalau ada Luna itu Virgo ya Oh gak tau ya Iya Tanya Ariel deh Tanya Ariel deh Ya Kepribadiannya memang kepribadian yang Yang Tapi dia fighter juga ya Dia fighter dan kepribadiannya memang Ehm Ehm Kelihatan lah gitu Senang aja Apa Tough gitu ya Tough ya Dan cantik ya Cantik dan Cantikannya bukan yang cantik aja Tapi Memang punya kepribadian ya Kelihatan Aura Ya Kayaknya baik tuh orangnya ya Kayaknya baik ya Kayaknya baik ya Nanti kursi tau deh Hahaha Oh baik-baik Baik banget Baik banget She's the best Sebagai kawan Ya saya juga mengikuti perjalanan Luna Maya Tapi aku sedang perbadinya Dan aku admire dia Karena dia bisa melewati masa-masa sulit Iya Gak gampang loh Dari tiba-tiba hebat Tiba-tiba jatuh Tiba-tiba jatuh Sekarang ya udah Hebat Kalau Luna Maya ini Saya senang kok liat dia Luna Maya Mudah-mudahan lu nonton Ya Luna Maya pribadi yang Saya senang aja Saya orangnya Bisa liat lah Dari jauh Bukan Six Sense tapi Saya bisa ini orang Ini orang oke Dan bertahan kan Tapi dia saya gak nyanyi ya Dia gak nyanyi ya Luna tuh penyanyi gak sih Rasanya belum pernah Belum pernah menerbitkan album Udah bintang tamu disini belum? Belum Segera Bagus